Bapak Oki ada yang pengen ditanyakan juga sekaligus mungkin? Ada Pak Ustadz, saya boleh nanya ini Pak Ustadz. Boleh dong. Saya Oki dari Medan Pak Ustadz. Oh siap. Saya ini suka emosi juga kayak Regen, tapi saya nggak suka marah-marah, saya suka mukul Ustadz. Tapi saya suka mukul orang yang itu, saya pernah konten saya dicuri, boleh nggak saya mukul yang nyuri konten saya? Tapi nggak marah sambil senyum gitu, saya senyum tapi tangan saya main gitu, tak gitu. Boleh nggak Ustadz? Saya nggak mau marah, capek marah, mukul lebih enak saya rasa. Jadi daripada sudah marah, nggak mukul lebih baik ambil salah satu pilihan ya. Atau kalau boleh paket lengkap juga. Iya gitu Ustadz. Gini, ada banyak cara sebetulnya buat mengingatkan orang. Sang Oki. Pertama, kita bisa ingatkan lewat jalan yang baik. Gini, dulu ingat nggak waktu jaman kita kecil, ayah kita tuh kadang kalau lagi marah tuh nggak pakai ngomong. Cukup dia senyum gini aja nih. Tapi manggut-manggut gitu. Cuma dari aura wajah tuh terlihat bahwa kayaknya bokap gue lagi nggak suka nih sama gue. Jadi dengan senyum sambil manggut aja kadang-kadang jadi isyarat bahwa itu satu teguran. Nah, cara kedua misalnya lewat mata yang melotot. Tanpa marah, tanpa mukul, dengan lirikan mata yang melotot. Kita waktu itu sebagai anak pasti udah takut banget. Betul. Nah, terus keluar nada yang lebih kenceng. Masih nggak takut juga biasanya bokap baru pakai tangan. Itu pun ya karena sayang gitu ya. Artinya, marah itu boleh. Karena marah itu bagian dari fitrah manusia saat ada sesuatu yang bikin dia tersinggung, tersakiti, terzolimi, dan lain sebagainya. Nah, tinggal cara mengakomodasi kemarahan itu yang perlu lu pikirkan gitu. Jangan sampai gara-gara marah, main pukul, akhirnya kena pasal. Pasal penganiayaan. Yang lu pukul dia bebas, lu yang masuk. Nah, betul. Persoalan juga nggak selesai. Iya, Ustaz. Dengar tuh, Ki. Nggak, akhirnya saya tahu. Intinya marah kan pengen nyelesaikan masalah. Yaudah, pakai cara apa dulu? Senyumin dulu. Nggak ngerti ya dipelototin. Nggak paham juga mungkin dimarahin. Artinya ada step by step dalam kita menegur seseorang. Nah, jangan sampai gara-gara hawa nafsu yang lebih didahulukan, persoalan nggak selesai. Yang ada malah nambah persoalan baru. Oh iya, Ustaz. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Akhirnya saya tahu. Sekarang saya nggak mau langsung main pukul. Sekarang saya senyumin, saya pelototin, baru saya pukul. Ada step by step. Pukul itu masih ada dulu terakhir. Ya kan ada step-nya? Iya, step-nya itu tadi senyumin, pelototin, marahin. Baru pukul. Habis itu ajak diskusi, ngobrol, gitu. Jadi ada step. Ngatur-ngatur kau, ya? Marah lu sekarang. Kau yang marah ini. Ini langsung terjadi nih. Regen tetap marah, Oki tetap muku. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Saya nggak bakal ngelakuin hal-hal itu lagi. Nanti saya kurangin yang begitu. Terima kasih, Ustaz. Saya juga jadi inspirasi jualan nih. Ternyata dari tausianya Pak Ustaz ya, banyak ngasih ini ya, ngasih pencerahan buat teman-teman kita ya. Dan kita juga masih pengen ngobrol lagi nih sama Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz masih ada waktu yang nemenin kita di sini ya Pak Ustaz ya. Boleh, boleh. Boleh. Kita akan kembali lagi dengan Ustaz Solmet dan rekan-rekan semua yang ada di sini dalam games. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Comedy Lab. Lucu kan? Lucu dong!